Sunan Rajat Sunan Rajat ini adalah Raden Kasim Sunan Rajat merupakan putra Sunan Ampel Sunan Ampel sendiri merupakan guru dari Sunan Gunung Jati Sunan Rajat juga merupakan pau-dara kandung dengan Sunan Bonang Ia juga memiliki gelar Sunan Mayang Madu Sejak kecil, Raden Kasim terkenal karena kecerdasannya Dia belajar ilmu agama Islam langsung dari Sunan Ampel Saat dewasa, ia mendirikan pondok pesantren dalam dungur Di Desa Rajat, Paciran, Kabupaten Lamongan Sunan Rajat sangat terkenal dengan petuah-petuahnya Yakni, berilah tongkat pada orang buta Berilah makanan pada orang kelaparan Berilah pakaian pada orang tak berpakaian Dan berilah payung pada orang kehujanan Jiwa sosial yang sangat tinggi dimiliki Sunan Rajat Terutama pada pakir miskin Ia fokus memerangi kemiskinan sambil mengajar agama Islam Sunan Rajat dibetarkan dengan ilmu-ilmu yang diperoleh dari guru-gurunya Yaitu ayahnya sendiri Sunan Ampel Kakaknya Sunan Wonang dan dari Sunan Gunung Jati, Cirebon Dalam menjalankan dakwah Islam Tertelip sebuah kisahnya menarik Dan menjadi tutur rakyat hingga sekarang Kisah itu bermula saat Sunan Rajat menumpak perahu Dari Surabaya menuju Gersik untuk berdakwah Menyebarkan agama Islam Di tengah laut Perahu yang ditumpangi Sunan Rajat Dihantam padai hingga hancur lembur Di antara wilayah Lamungan Tertulis dalam sejarah kejadian ini Terjadi pada tahun 1485 Ia dari tengah lautan Diselamatkan oleh ikan talang hingga ke pantai jalan Banjarwati Saat Sunan Rajat terombang ambing di tengah lautan Tiba-tiba dua ekor ikan cucut dan talang berukuran besar datang Kemudian Sunan Rajat naik ke punggung ikan itu Dan mendarat dengan selamat ke kampung jelak Banjarwati Dari kejadian ini Sunan Rajat berpetan agar anak keturunannya Jangan pernah memakan ikan talang Karena telah menyelamatkan ikan talang Subhanallah Demi mendakwahnya ajaran agama Islam Sunan Rajat harus terombang ambing di tengah lautan Dan berjuang antara hidup dan mati Namun pertolongan Allah Selalu ada bagi hambanya yang mau berjuang di jalannya Pertolongan itu akan segera datang dengan tiba-tiba Itulah karomah dan kita Sunan Rajat Tetap stay terus di channel ayat segit Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh